Pemirsa, Kerama Subak Desa Jatiluih Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan menggelar prosesi Nanglup Merana Rabu 3 April 2024. Menariknya, dalam rangkaian upacara sakral ini, ide Cekorde Anglurah Raja Tabanan ditandu oleh Kerama Subak dan diiringi melintasi persawahan yang ada di kawasan Jatiluih sehingga sontak menarik perhatian para wisatawan di kawasan yang ditetapkan sebagai salah satu warisan budaya dunia WBD oleh UNESCO pada tahun 2012 lalu. Manajer Operasional DTW Jatiluih Ikutut Purna mengungkapkan upacara Nanglup Merana pertujuan untuk mengusir semua hama di sawah yang intensitasnya mengalami peningkatan saat ini. Selain itu, upacara ini sekaligus menghidupkan kembali tradisi lama atau kearifuan lokal yang sudah dilakukan turun-temurun. Dengan menggelar tradisi Nanglup Merana ini, diharapkan segala penyakit, baik hama wareng maupun tikus yang menyerang di sawah bisa meredah, sebab saat ini intensitas serangan cukup banyak. Tujuan dari acara Nanglup Merana ini adalah untuk mengusir semua hama yang ada di cari, baik itu berupa ikut, berupa huru, apapun. Jadi sama itu, mudah-mudahan dengan prosesi ini, dengan acara yang kita lakukan hari ini, bisa mengusir semua penyakit yang ada di sawah. Prosesi Nanglup Merana dimulai dari Pura Luhur Petali sampai dengan Pura Bedugul Candi Kuning Jatiluwe. Selama rangkaian upacara sakral ini, ide Cokoda Anglurah ditandu oleh kerama Subak dan diiringi melintasi persawahan yang ada di kawasan Jatiluwe. Ritual tersebut diakini dapat meredakan hama tikus yang ada saat ini. Prosesi upacara Nanglup Merana ini pun mampu menyedot perhatian wisatawan yang saat itu tengah berkunjung ke DTW Jatiluwe. Upacara Nanglup Merana ini sebelumnya telah dilaksanakan kerama Subak Desa Jatiluwe sekitar tahun 2012-2013 silam. Manik Bisnis Bali melaporkan.